Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng menitauannya Agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya Halo football lovers Kita tahu, menjadi pemain sepak bola profesional menjadi impian banyak orang Apabila berprestasi, pemain sepak bola dapat memperoleh ketenaran, nama besar dan tentu saja bayaran yang sangat mahal Namun, dengan penghasilan yang besar, tidak menjamin pemain sepak bola dapat terus berjaya Berikut ini, kami akan membahas pemain sepak bola terkenal yang jatuh bangkrut David James Mantan keeper nomor 1 tim nasi Inggris ini, mengalami kebangkrutan pada tahun 2014 Sepanjang karirnya, David James pernah memperkuat klub besar Di antaranya, Liverpool dan Manchester City David James sempat menghasilkan 20 juta euro Kasus pencarahannya pada tahun 2005 lah, yang membuat David James jantuh bangkrut, terlilih tutang, dan menjual asetnya Lee Hendry Mantan bintang Aston Villa ini, jatakan bangkrut pada tahun 2012 Sebelumnya, ia memiliki gaji 30 ribu ponseling per pekan Lee Hendry, bahkan pernah bermain di Indonesia bersama Bandung FC pada tahun 2011 Depresi dan kecaduan judi menjadi alasan utama Lee Hendry menjadi bangkrut Akibat kondisi tersebut, dia bahkan jadi melakukan bunuh diri Asamua Gian Bintang ganan di Piala Dunia 2010 ini, dia tak akan bangkrut Dan hanya memiliki sisa uang 600 pon saja Asamua Gian, pernah memiliki penghasilan 227 ribu euro per pekan Saat memperkuat klub Cina Shanghai SPG Gaya hidupnya yang mewah dan pengeselisiannya dengan keluarga Yang membuat dirinya jatuh bangkrut Jemba-jemba Pemain asal Cameroon ini, pernah bermain bersama Manchester United dan Aston Villa Saat ini sedang mengalami kebangkrutan Jemba-jemba, pernah bermain di Indonesia pada tahun 2015 bersama Persebaya Surabaya Saat ini, ia bermain di Divisi 5 Liga Swiss Diego Maradona Salah satu pemain terbaik di dunia sepanjang masa ini mengalami kebangkrutan pada tahun 2009 Akibat terkena kasus pajak di Italia saat masih bermain bersama Napoli Dan sempat mengalami kecaduan obat-obatan terlahan Ia mampu memulihkan kondisi ekonominya setelah menjadi pelatih timnas Argentina di Piala Dunia 2010 Brad Friedle Mantan keeper nomor 1 timnas Amerika Serikat ini Sempat mengalami kebangkrutan Karena terdiri tutang dan memiliki masalah dalam proses kepemilikan rumahnya Selama karirnya, ia bermain di Liga Inggris bersama Tottenham Hotspur dan Bloodbloom Hovers Serta bergaji Rp50.000 postering per pekannya Ronald Dino Salah satu pemain sepak bola paling berbakat yang pernah dilahirkan di dunia ini Mengalami kebangkrutan Dan hanya memiliki sisa uang 5 pound saja Ia memiliki utang yang sangat besar mencapai 1,7 juta pound Bahkan, ia sempat masuk penjara di Paraguay Karena menggunakan paspor sepalsu Johan Arne Rieser Menyatakan bangkrut pada usia 26 tahun saat masih bermain bersama Liverpool Ia memiliki utang dan juga melakukan penipuan di Norwegia Lepas bangkrut, Rieser bermain di AS Roma Dan kondisi ekonominya berangsur-angsur pulih kembali Itulah pemain-pemain sepak bola yang mengalami kebangkrutan Gaji yang besar tidak menjadi jaminan pesepak bola tidak akan bangkrut Apabila gagal akan melolak keuangannya Sekian video dari kami Terima kasih telah menonton channel kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya